Cerita anime tinggal bersama 5 bida dari Top Brood Season 2 ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Ya, Hayato yang benar-benar diapit brutal gitu kan oleh para haram-haramnya seperti Shiragiku Dan juga Akane Wah, Oka yang melihat bahwa semakin hari para haram Hayato ini semakin brutal Yang mendekati Hayato bahkan di jam kerja sekalipun Tentu dong ya, langsung ingin mengadakan rapat darurat dengan para haram Hayato Tapi sebelum itu kita diperlihatkan kelima wanita misterius yang berdiri tepat di depan Cafe Hayato Yang sepertinya sih mereka semua ini berniat untuk menghancurkan Cafe Hayato ya teman-teman Dengan apa dan kenapanya sendiri nanti deh ya Yang jelasin seiring berjalannya alur cerita Dan untuk saat ini kita fokus dulu aja ya para penonton Kerapat darurat yang diadakan oleh Oka Nah, disini Oka pun langsung menegur Shiragiku dan juga Akane Untuk tidak terlalu uu-uan dengan Hayato gitu kan ketika mereka bekerja Sebab bagaimana cu perasan customer jomblo yang melihat keu-u-uan mereka Oka juga meminta kepada Riho sebagai wanita yang paling tua Untuk menisahati mereka ya teman-teman Tanpa Oka sadari bahwa si Riho ini juga sebenarnya suka sama Hayato Yang oleh karena itu ketika Riho diminta Oka untuk mengurusi Akane dan juga Shiragiku Disini Riho cuma haha hihi doang Tapi ya karena si Akane dan Shiragiku ini sepertinya tidak mau mengakui kesalahan mereka berdua Disini Oka pun memiliki sebuah ide supaya Akane dan Shiragiku ini tidak berani lagi uu-uan dengan Hayato Yang mana ide tersebut adalah Yap disini Oka pun membuat sebuah pengakuan bahwa dirinya menyukai Hayato Yang oleh karena itu Oka harap Akane dan juga Shiragiku jangan lagi berani-beraninya untuk mendekati Hayato Bahkan nih Oka pun mengatakan bahwa dirinya sudah melakukan adegan kuda-kudaan dengan Hayato Sampai Oka yang udah pernah lihat nih sosis so nice tinggal berukuran jumbo milik Hayato juga Baba Boy Akane yang mendengar cerita itu dari Oka Tentu dong menanyai Oka mengenai penggenjotan seperti apa yang sudah Oka lakukan bersama Mamang Hayato Style apa aja yang sudah mereka lakukan Dan juga apa yang Oka lakuin dengan sosis so nice tinggal berukuran jumbo milik Hayato tersebut Baba Boy Wah Oka yang mendengar pertanyaan Akane ini seketika auto gelagapan ya para penonton Ya jika Akane yang berada di posisi Oka saat itu sih udah pasti Akane auto langsung menggenjot Memang Hayato secara brutal mengamut sosis so nice tinggal berukuran jumbo atau bahkan menelan Cairan keju yang ada di sosis Hayato sampai tak tersisa Mendengar perkataan Akane tersebut Oka pun auto mikir yang enak-enak gitu kan hingga tiba-tiba Yap bukannya marah atau gimana ya cuy ya justru disini Riho merasa tak terima kepada Oka Yang udah lebih dulu mencicipi sosis so nice tinggal berukuran jumbo milik Hayato Dan juga Riho mengatakan Ya disini Riho mengakui di depan para haram Hayato yang lain Bahwa Riho ini sebenarnya sudah menyukai Hayato terlebih dahulu daripada Oka Bahkan dirinya ini sudah menyatakan perasaannya ya para penonton kepada Hayato Begitupun Akane dan juga Shiragiku yang mulai mengakui perasaan mereka Ya karena menurut mereka merahasiakan perasaan kepada Hayato ini sudah tidak ada artinya lagi Dan mereka semua pun mulai buka-bukaan tapi bukan buka baju ya Akan perasaan mereka yang sebenarnya kepada Hayato Yang oleh karena itu Oh iya cerita Oka yang pernah menggenjot Ria dengan Hayato Dan melihat sosis so nice tinggal berukuran milik Hayato itu semuanya bohong ya para penonton Begitupun juga dengan perasaan suka kepada Hayato Eh tapi di tengah-tengah perdebatan mereka semua Tiba-tiba saja munculah sang MC kita yang super hoki ini Nah Ami yang melihat kedatangan Hayato seketika mengatakan Hari pun berganti dan kini kita diperlihatkan Oka yang langsung curhat kepada adik kembarnya mengenai teman-temannya yang mulai menyukai Hayato Kika yang mendengar curhatan dari sang kakak sih memiliki sebuah asumsi Bahwa kakaknya ini juga sama gitu kan sudah mulai menyukai Hayato Ya meskipun pada awalnya Oka ini menolak akan perkataan Kika Tapi Kika yakin betul bahwa sang kakak ini Pasti memiliki perasaan cinta kepada Hayato Walaupun hal tersebut hanya sedikit Wah Oka yang mendengar perkataan sang adik ini Tentu dong ya seketika langsung overthinking akan perasaannya kepada Hayato Tapi ya awalnya sih Oka ini bodo amat lah Ya akan hal tersebut Daripada overthinking gak jelas Oka pun lebih memilih untuk mandi gitu kan cu Guna merefresh pikirannya Yang tentunya Sangat wangi surgawi kang Eh tapi baru saja Oka memasuki kamar mandi Yap Oka pun auto terkejut Ketika mengetahui di dalam kamar mandi itu ada Hayato Eh tapi alih-alih panik atau gimana gitu ya Justru disini pandangan Oka auto terfokus kepada sosis So nice tinggal Berukuran jumbo milik Hayato yang beneran berukuran jumbo brutal Bahkan nih ya cu Sebelum Oka pergi meninggalkan kamar mandi sekalipun Pandangan Oka ini benar-benar terpaku bro akan kejumboan sosis Hayato Dan ya berkat hal tersebut lah Oka pun benar-benar selalu memikirkan Hayato dan sosis jumbo nya itu Dan makin overthinking akan perasaan cintanya kepada Hayato Ya meskipun pada awalnya Oka ini masih tetap ngegeh gitu kan Tidak mau mengakui perasaan cintanya kepada Hayato Tapi semua itu berubah Yap Oka pun pada akhirnya mulai sadar bahwa perasaan gundagulana Yang selama ini ia rasakan itu adalah perasaan cinta Eh tapi rasa cinta Oka itu kepada Hayato agak unik nih Uniknya gimana ya lihat aja lah sendiri sama kalian Ya ternyata ya ternyata si Oka ini merupakan wanita yang suka menggenjot dengan kasar ya para sahabat Menggenjot dengan kasar Sepertinya ada tipe wanita baru nih di list Aing Namunnya di luar Menggenjot dengan kasar para haram Hayato Yang melihat Oka ini diam-diam mencuri star terlebih dahulu dari mereka Tentu mereka semua tidak terima dong ya Eh tapi tiba-tiba Yap tiba-tiba saja mereka semua dikejutkan dengan kemunculan siluet Yang diperkirakan siluet tersebut berasal dari sosok hantu yang berkeliaran di rumah ini Singkatnya tengah malam pun tiba Nah ketika Hayato ini tengah tertidur pulas Tiba-tiba saja Akane masuk ke dalam kamar Hayato Dengan menggunakan baju ketek Buka dikit josnya Baba Boy Hayato Ano Onegai ga arun daけど Walauwe Hayato yang melihat muka Akane ini nampak kawai Memelas Seperti menginginkan sesuatu Tentu dong ya Hayato pun mengira bahwa malam ini ia akan digenjot brutal oleh Akane tanpa ampun Tapi Aduh Sayang beribu-ribu kali sayang Cuk bukan itu maksud dari kedatangan Akane Ya meskipun Aing berharap seperti itu sih Tapi maksud Akane mendatangi Hayato ke kamarnya ini adalah Untuk meminta Hayato menemani dia kencing Karena ya faktanya Meskipun di luarnya Akane ini nampak kalem dan selalu stay cool ya bro ya Tapi sebenarnya Akane ini sangat takut sekali dengan yang namanya hantu Pada awalnya si Hayato ini mau gitu kan menemani Akane untuk kencing Tapi setelah Akane mengatakan Ah Ah katanya maksud Aing Karena Akane ini udah bener-bener ga kuat gitu kan buat kencing So ya daripada ngompol di kamar Hayato Terpaksa di Hayato pun menemani Akane ke toilet Nah Hayato yang melihat Akane begitu penakut akan hantu Di sini Hayato pun berniat untuk menjahili Akane dengan menakut-nakutinya Yang tentu dong ya Akane yang mengetahui Hayato ini tengah menakut-nakutinya Langsung berniat untuk mencolok mata Hayato Eh tapi di tengah-tengah hal tersebut Tiba-tiba saja terdengar Yap tiba-tiba saja terdengar suara misterius di rumah mereka Wah Hayato yang mendengar suara itu pun Tentu dong langsung mengeceknya bersama Akane Meskipun pada awalnya Akane menolak untuk melakukan ini Tapi karena Hayato takut bahwa soalnya suara itu disebabkan oleh maling Hayato pun tetap pada pendiriannya untuk mengecek suara tersebut Eh tapi pas Hayato membuka pintu dari sumber suara misterius itu Yap Hayato auto terkejut ketika melihat sesosok kucing dengan mata yang menyala Sedangkan Akane ya auto kenok gitu kan dengan boba yang setengah menjembul Sedangkan para haram Hayato yang lain yang mendengar kegaduhan ini Seketika terkejut juga Yacu yang melihat Akane yang sudah siap coblos ini Dan mengira bahwa Hayato akan melakukan penggenjutan dengan Akane secara diam-diam Sampai Ami tak sengaja menemukan kucing yang sudah menyebabkan kegaduhan di rumah mereka Wah Oka, Ami, Shiragiku, dan Akane yang melihat akan betapa gemoynya kucing ini Tentu dong ya langsung meminta kepada Hayato untuk mengadopsi kucing tersebut Ya meskipun pada awalnya Hayato ini menolak untuk mengadopsi kucing karena takut menimbulkan kegaduhan di cafe mereka nanti Tapi karena Hayato ini kalah jumlah suara Maka dengan terpaksa deh Hayato pun mengadopsi kucing tersebut di rumahnya Yang mereka beri nama Sachiko Nama yang sama dengan nama dari Nenek Hayato Oh iya ngomong-ngomong soal Nenek Hayato Di sini Shiragiku tiba-tiba saja teringat akan kenangan masa lalunya ketika mereka masih tinggal bersama-sama Nenek Yang saat itu Nenek Hayato ini tiba-tiba saja menanyai mereka semua mengenai marga mereka Entah apa maksud dari sang Nenek Tapi setelah Nenek Hayato mendengar marga-marga dari keluarga mereka ini Nenek Hayato seketika menangis bahagia Ya jawaban akan pertanyaan tersebut itu seketika terjawab ketika Hayato tak sengaja menemukan foto Neneknya ketika sang Nenek masih muda Yang mana di foto itu kita semua bisa melihat ya teman-teman bahwa ketika Nenek Hayato ini masih muda Ternyata eh ternyata dulu juga sang Nenek pernah membuka cafe teras familia bersama rekan-rekannya yang lain Yang Aing curiga si wanita-wanita yang ada di foto ini itu Nenek dari harem-harem Hayato yang lain Eh BTW Nenek Hayato waktu muda mirip banget ya cuya sama anak Hayato Dan apakah ini sebuah kebetulan atau sudah direncanakan Ya tunggu saja pada episode berikutnya mamang Karena sekarang Aing mau Kencan bareng sabun Semua itu mungkin akan terlalu Semua itu mungkin Semua itu mungkin Baba Boy